Intro Selamat pagi dan selamat bergabung Saudara Anda menyaksikan info terkini bersama saya Aisy Gunadi Kita menuju ke informasi yang pertama Harga sembako di Pasar Induk Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan perlahan mulai normal Sebelumnya harga sembako di Pasar sempat melonjak tinggi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM Hingga terjadi inflasi sebesar 7,44% Harga sembako di Pasar Induk Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan berangsur normal Setelah sebelumnya mengalami kenaikan yang cukup tinggi akibat kenaikan BBM Salah seorang pedagang di Pasar Induk, Haji Suti mengatakan harga bawang merah saat ini mulai turun dari Rp75.000 per kilo menjadi Rp28.000 per kilo Begitu juga dengan harga bawang putih saat ini dijual Rp35.000 per kilo Penurunan harga juga terjadi pada cabai Seorang pedagang Supiati mengatakan harga cabai yang sebelumnya dijual Rp65.000 sekarang dijual Rp60.000 Demikian halnya dengan harga tomat dijual Rp8.000 per kilo dari sebelumnya dijual Rp12.000 Salah seorang distributor telur, Ali, mengatakan harga telur tidak mengalami lonjakan harga yang signifikan Untuk eceran dijual Rp63.000 per piring, sementara biaya ongkos angkut dari Samarinda mengalami kenaikan dari Rp2.500 menjadi Rp2.700 per piring Ketersediaan sembako di Tanjung Selor sebagian didatangkan dari luar daerah seperti Berau dan Samarinda Hal itu menyebabkan kenaikan harga lantaran biaya ongkos angkut naik Sementara pedagang yang mengambil barang dari petani lokal harganya relatif normal Muhammad Aras dari Bulungan melaporkan Kita beralih ke informasi lainnya Saudara Sekretaris Daerah Penajam Pasir Utara Mengatakan penyusunan rencana detail tata ruang RDTR Ibu Kota Negara Nusantara Diharapkan dapat beriringan dengan kepentingan masyarakat Terutama yang ada di daerah IKN yakni Kecamatan Sepaku Sekde Penajam Pasar Utara Tohar di media Tribun News Kalti menyebutkan Ada beberapa catatan penting dalam tahap penyusunan rencana detail tata ruang RDTR Yakni RDTR perlu mempertimbangkan keberadaan masyarakat yang ada di sekitar IKN Nusantara Sehingga pola ruang yang disusun nantinya harus melalui pengamatan fakta empiris di lapangan Terutama yang berkaitan dengan hak masyarakat Dalam pembangunan IKN tersebut sebagian melibatkan tanah masyarakat yakni yang masuk dalam areal penggunaan lahan APL Atau areal bukan kawasan hutan Sebab ada salah satu sekpen ruang yang didalamnya ada hak masyarakat dengan APL Hak masyarakat itu harus mendapat kejelasan Untuk itu penyusunan pola ruang diharapkan tidak sampai mengesampingkan hak-hak masyarakat Pembangunan IKN ini terus mendapat dukungan baik dari pemerintah daerah maupun dari masyarakat luas Tim Redaksi TV Rikaltim melaporkan Saudara demikian info terkini Pada pagi hari ini Anda dapat menyaksikan berita selengkapnya di Kalimantan Timur hari ini setiap hari pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah Saya Aisy Gunadi mewakilirkan yang bertugas pamit undur diri Selamat pagi dan selamat beraktifitas Selamat pagi dan selamat pagi dan selamat pagi